hai 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 awal teman-teman dan welcome back to my channel ya kali ini saya bakal bikin video request dari teman-teman yang sudah komen di status Instagram saya waktu sebelum sebelum minggu lalu ya dua minggu yang lalu kayaknya pas habis lebaran itu deh ya jadi saya tanya sama teman-teman terutama kalian pengen saya bikin konten tentang apa dan banyak selain betul-betul ada juga tentang iguana nah kebetulan sekali ada iguana di rumah nah ini saya ceritain dulu ini iguana galak banget ya bener-bener galak jampi suka gigit suka nyambet gitu oke nah mas Adit ini nicipin iguananya ke saya dan alasan tidak iguananya segala kayak gini-gini nyabet dan lain-lain jadi iguana ini dulu beli di saya dari baby dari baby hasil ternakan saya sendiri biasanya 30 cm dia beli di saya dan umurnya udah setahun lebih nanti kita ukur juga panjangnya berapa saya nggak ngerti ini kira-kira berapa ini dan semesternya ada ya 80 ya mungkin ya ada 80 mungkin 80 70 cm mungkin ya bisa kalau setahunan iguana kalau perkembangan satu tahun itu karena sudah kita coba dulu nih gua ambil dulu iguananya ya yuk ya ini kalian bisa pakai ini teman-teman kalau memang nggak pengen sakit ya karena kalian tahu pupunya tuh tajem banget iguana ya ini ini sarung tangan buat las kalau nggak salah buat las kalian bisa beli ini di toko bangunan ada tuh 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 kayak gitu iya ini ini oke nah ini gua nanya ini ini oke ini gua nanya kalian bisa lihat ini pegangnya kurang lebih set wuih nah karena kalau diambil kayak gini dia karena kurangnya interaksi sama manusia jadi kadang orang pelihara itu ada yang jenuh jenuh kadang mereka udah bosan terus pelihara cuma kasih makan kasih makan doang kadang ada yang seperti itu ya gak semua sih jadi ada yang seperti itu nah ini salah satu mungkin karena jangan dipegang ya jadi lumayan jampi tadi pagi udah saya jumur terus ini masih jampi banget nah sekarang saya mau jelasin dulu tentang iguana nih iguana 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 itu di Indonesia ya sudah banyak yang ternakin tapi memang asalnya saya suka dari Indonesia oh itu memang kenal oke nah ini korban kalian saya pasti jadi korban jadi aslinya bukan dari Indonesia dari Amerika sana dan apa namanya ya jenisnya jenisnya untuk jenisnya itu mana-mana banget kalau yang iguana iguana kayak gini ada yang green red ada yang santrik atau blue ya blue itu santrik ada yang albino iguana bos nah yang lagi ini banget lagi ngetrend banget ya dan lagi banyak banget di Indonesia dan harganya mungkin sekitar 3-4 jutaan ya saya kurang tahu harganya sekarang dulu waktu pertama kali masuk albino iguana tuh 20 atau berapa gitu sekarang 3-4 jutaan harus lebih banyak yang tenak ya ini aduh oke untuk iguana iguana ini saya mau jelasin sedikit ya iguana ini salah satu jenis reptil dan keadaan-keadaan yang apa namanya pemakan sayuran ya herbivora dia makan sayuran buah dan dia tidak makan jaging bos tidak makan jaging buat teman-teman yang baru memperlihara kalian kalian bisa tonton video ini dulu ya kita kepas itu basna iguana dari awal pertama asalnya sudah ya tadi ya jenisnya juga ada ada juga jenis silura atau iguana yang wuh yang itu kelas berat bos ada apa iguana rhino ada blue cavern dan lain-lain cuma kita bahas yang ini ada spinetail juga ya jenisnya iguana nah tadi ada jenisnya udah makannya iguana ini salah satu jenis reptil pemakan sayur-sayuran dan buah-buahnya biasanya dia akuasih casip ya ini aja casip tapi kayaknya belum mau makan dia woi makan woi pasti gak mau diet dia jadi iguana ini termasuk jenis-jenis kader-kadernya pemakan sayuran bisa casip bisa kangkung wortel terus buah-buahan dia juga mau pisang dan lain-lainnya jadi itu ada ada beberapa jenis makanan yang dia biasa makan jadi iguana yang apa namanya yang kaman atau yang biasa seperti ini makannya saya harus sayuran kandang kandangnya nih sekarang kita ngomong sama kandangnya untuk iguana iguana baby iguana baby itu kisaran tanyanya itu 30 cm 30-40 cm nah kalian bisa pakai kandang kayak gap kayak gini nih kayak gini kalian bisa itu jauh lebih baik karena dia kalau pakai kandang yang jeruji mungkin bisa lari atau bisa melukai bisa melukai gitu karena iguana yang baby kadang cenderung lebih jumpi lari-lari ini ini kandang buat ular dan buat kandang galilang bisa saya nyalain bos biar keren biar keren iya kalau dimatikan gak keren jadi jadi dia yang baby bisa pakai kandang seperti ini dan untuk yang di atas 60-70 cm kalian bisa pakai kandang ini seperti ini ini kandang apa sih namanya kandang burung kandang apa sih dan bu biasa buat ternak lovebird oh iya iya kandang buat itulah mungkin kalian tahu ya kandang kucing kayak gitu ini ini kalian bisa bisa pakai kandang seperti ini juga buat iguana yang di atas 60 cm atau juga agak besar yang 60-70 cm tapi 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 ya kalau sudah setahun lebih menurut saya ya menurut saya baiknya kita pakai kandang outdoor ya biar bisa langsung jembur kalian bisa pakai yang lebih besar lagi adanya kalian bisa pakai kandang yang lebih besar lagi kalau bisa yang ada agak naik ke atas ya karena dia suka suka apa namanya majat ke atas gitu iguana ini bisa besar 1,5 meter bisa 1,5 meter bisa bisa lebih ya umurnya itu bisa puluhan tahun bos umurnya bisa puluhan tahun jadi ini benar-benar keadaan eksotik kalian bisa lihat ya dan nanti kalau semakin besar aduh aduh semakin besar si spek ini bisa tambah besar tambah tinggi ya tambah tinggi tambah tinggi dan ini bakal bikin iguana ini gahar banget loh keren banget dan banyak peminatnya pastinya kalian bisa lihat kalau di kontesan-kontesan itu ya itu spek iguana sampai tinggi-tinggi banget dan berisi nah itu ciri-ciri iguana yang sangat terawat sangat bagus nah untuk perawat iguana yang pertama tadi makannya sudah terus keandangnya sudah sekarang tentang gimana ya kebutuhannya dia nih kebutuhannya dia nih kebutuhan iguana iguana juga iguana juga butuh jemur ya kan butuh jemur karena apa dia sama-sama reptil dia butuh panas untuk mencana makannya ya dan juga bagus untuk pertumbuhan kolamnya gitu biasanya kalau iguana baby jarang jemur dia cenderung males makan bos males makan nah jadi kita harus rutin nih jemur kalian mungkin seminggu bisa 3 kali 3 atau 4 kali dalam seminggu untuk jemur iguana dan berikan pakan yang mesi seger ya sayur-sayuran seger sehari diganti ketika kalian kasih casin gini ya kalian taruh di kandangnya kalian bisa cek nih kalian bisa gantung di ujung atau kalian bisa taruh di tempat ya terus kalian sediain tempat air juga buat iguana nah kalian bisa cek nih siap harinya oh iguana saya segini habis biasanya sih ya satu hari itu segini habis nih segini habis ini kan mengurahkan kalian 2000 rupiah ya jadi untuk pakannya itu sangat gampang banget didapat dan perawatannya sangat mudah gitu nah ini teman-teman bisa lihat kalian juga bisa kasih tempat panjatan ya tempat panjatan seperti ini di di tanam ibu anak kalian kan jangan taruh pengen aja ya kalian bisa kasih tempat gini supaya dia lebih nyaman lebih nyaman di dalam kanannya gitu nah iguana ini bermutasi warna ya bermutasi warna ya mungkin waktu pertama kecil itu warnanya hijau kalian bisa lihat iguana red pun waktu kecil warnanya hijau teman-teman warnanya hijau tapi dia ada ada beberapa blok merah di bagian-bagian tertentu kayak kepala leher biasanya kita bisa lihat dari situ nanti semakin besar warnanya semakin yang hijau semakin hilang nah ini kalian bisa lihat bawahnya ini masih hijau teman-teman ya masih hijau masih hijau masih hijau di sini tapi di atas ini sudah mulai merah nah gitu oke hal-hal lain yang perlu kalian perhatikan ketika mempelihara iguana ya atau ingin mempelihara iguana baru mempelihara iguana adalah cara pegangnya cara handling iguana ya kan karena si iguana ini salah satu kadal yang mudah mengutusin ekornya nah si ekor ini gampang putus bos memang tunggu lagi tapi nanti gak sempurna kalian bisa lihat disini kan ada belang-belang warna ini ya titan, coklat, titan, coklat, 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 coklat ketika ini putus nanti bisa jadi yang keluar cuman hitam saja atau coklat saja jadi gak seperti ini gak seperti warna aslinya gitu jadi kalian perlu pegang dengan hati-hati ya kalau bisa pastikan iguananya tenang dan jangan pegang bagian ekor ya angkat dari tengah sini angkat dari tengah badannya sini supaya dia lebih gampang ini karena jumpy aja tadi agak susah jadi untuk iguanas sendiri sebenarnya cepat mengenali owner atau pemiliknya ya ketika sudah sering di pegang seperti ini ini baru 2-3 hari disini dan saya langsung video ya dia masih apa namanya jumpy dia masih belum mau dikasih makan langsung ya pakai tangan gini dia masih belum mau tapi beberapa hari saya tinggalin siap pagi saya tinggalin makan selalu habis gitu jadi butuh waktunya mungkin sekitar seminggu sampai dua minggu sampai dia nantinya mengenali pemilik atau ownernya gitu dan mau makan disuap untuk iguana ini apa namanya ya dia cenderung ginak sih cenderung ginak dan baik ya saya nggak saya nggak bilang ini ginak total ya karena ada fase dimana si iguana ini jadi virahi ya ketika dia virahi dia jadi sensitif banget agresif dan biar susah dipegang nyabet gini-gini itu birahi biasanya nanti makanya tambah sedikit jadi iguana itu ada fase seperti itu biasanya di umur-umur satu tahun lebih mungkin ini sebentar lagi juga pasal birainya nah kalian bisa lihat ya ini kira-kira berapa meter ya hmm mungkin hampir satu meter mungkin hampir satu meter gitu oke kalau kalian teman-teman punya pertanyaan soal iguana kalian bisa komen di bawah ya kan komen di bawah terus saya bales saya bales satu satu bagi teman-teman yang mau pelihara iguana kalian pertama kali harus pertama kali ya nggak semua iguananya semua reptil semua reptil kalau kalian pengen pelihara reptil atau jenis hewan lainnya yang perlu kalian pelihara jadi adalah baca baca referensi tentang hewan tersebut tonton video ini kalau kalian mau beli iguana ya kan supaya kalian tahu cara perawatannya dan lain-lain ya kan terus siapin juga kandangnya yang sesuai karena apa karena kalau kalian beli reptil dulu terus nanti kalian taruh sebarang terus kalian digoda terus kalian belum punya kandangnya masa mau taruh di kardus bos kardus dibuka isinya iguana tapi jangan sampai ya bos nggak baik itu nah ini kalian bisa lihat tuh tuh tonton ini ini iguana ini suka efeknya kayak gini lihat ini teman-teman bisa lihat jadi kan dia masih jumpy dipegang loncat atau apa itu biasanya perlu adaptasi perlu adaptasi mungkin sama ownernya juga karena jarang dipegang ya jarang dipegang dia jadi nggak kenal orang nggak nggak biasa ada sentuhan dengan manusia jadinya seperti ini ini oke teman-teman untuk harga iguana baby itu biasanya yang green ya itu sekitar 250 atau 350 saya nggak lupa ya jadi biasanya tiap seller punya patokan harga beda-beda sih ada yang jual 350 ada yang 400 itu tergantung grade atau kondisi atau biasanya orang lihat dari spikenya atau dari warnanya dari kemulsanya gitu kalau yang red sekitar 500 ribuan kalau nggak salah kalau apa ya blue blue aksantic iguana itu 2,5 juta kalau nggak salah babynya 2,5-3 jutaan yang albino 4-5 juta itu harganya sekitar itu gitu jadi teman-teman bisa jadi referensi ketika kalian mau beli iguana price harganya sekitar itu itu yang baby ya kalau tambah besar tambah mahal nggak bos pastinya bos tambah besar tambah mahal jadi kalian beli raptor itu kayak investasi ketika kalian beli harga segini tahun besar ya memang ada beberapa raptor yang harganya stagnan segitu-segitu aja tapi kebanyakan ya kebanyakan harganya lebih tinggi apalagi kurapura bos harganya periii ya oke dulu dan kamu beli kurang-kurang berapa harganya? 1 juta lupa lupa waduh malu dia soalnya ngutang kayaknya duitnya hahaha soalnya ngutang kayaknya duitnya hahaha i am the one don't want your son don't need a gun to give respect upon the street mantap jadi ini ini perilanya iguana ya yang teman-teman bisa ketahui yang saya sudah coba jelasin saya juga sudah pernah jelasin soal baby iguana ya misalnya ada di cek aja di apa di jatah video saya ada iguana itu kita pergi ke margasari disana ada farm iguana punya saya sama mas sari saya Jolinan sama dia mas sari arti itu leader iguana tegal lemus topnya ya kalian kalau mau cari iguana baby langsung ke orangnya gitu dan saya kasih kontaknya ya oke sekian dulu dari saya ini sudah kita ngobrol dengan saliguana next kedepannya kita bakal bahas reptil-reptil lainnya lagi khusus buat umat pelata bos iya request dari kalian oke terima kasih sudah melihat video ini jangan lupa untuk like share dan subscribe video ini supaya banyak orang lebih mengerti tentang reptil oke sampai disini dulu sampai ketemu di video selanjutnya bye